Om Swastiastu Ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Stikong Bali, Arbiter Cultural Tradition di New York, dan Lentara Budaya Bali. Program ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Stikong Bali, Arbiter Cultural Tradition di New York, dan Lentara Budaya Bali. Tolong welcome Mr. Wahid Misatsana. Om Swastiastu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para Stikong Bali Budayawan, para sahabat-sahabat muda, dan juga rekan-rekan jurnalis. Selamat datang di Bentara Budaya Bali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama memberi makna sebuah acara yang sangat berharga. Terima kasih khususnya kepada Pak Edward, Pak Handan dari Stikong, Pak Bandem, dan tentu Marlok yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat tersenggara. Kita akan ini hingga malam nanti merangkai sebuah upaya yang luar biasa. Bukan saja kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah capra yang luar biasa dari para luar kita, yang anak cucunya ada di sini, dan di tengah kita juga hadir para maestro kini yang menjadi bagian dari dinamika kebudayaan kita. Upaya pemugaran dan pengembalian dari dokumen-dokumen historis ini sesungguhnya menandai satu era konten kelas kita, bahwa ini bisa menjadi museum digital kebudayaan Bali. Untuk itu sekali lagi, perintaran budaya Bali merasa pendapat kehormatan dan mudah-mudahan pembicaraan kita siap ini merefleksikan capaian kemungkinan masa depan kita yang lebih baik. Apa yang dilaik dan diupayakan oleh dekat-dekat kita tadi, sesungguhnya boleh dikata adalah sebuah upaya untuk membentuk museum digital. Tapi lebih jauh dari itu adalah sebuah laboratorium kebudayaan. Di mana bukan hanya kita yang sudah sepuluh sepuluh dapatkan kontemplasi kembali, tapi juga bernasih muda terutama menyumbang ilham sepenuh-penuhnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Agar bukan hanya dapat meresahkan akar puturnya kembali dan memaknai apa kebudayaan Bali itu sebenarnya, tetapi juga menyumbang sebesar-besarnya sebagaimana panggungurnya untuk kebudayaan global dan internasional. Sekali lagi, perintaran budaya Bali, keluarga besar, pangkasnya media, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang berharga ini. Om Santi, Santi, Santi Om. Awam Swastiastu, berbapak dan ibu-ibu yang secara singkat malah hadirin yang saya hormati. Atas nama dan bahwa Universiti Kombali kami mengaturkan terima kasih dan rasa bangganya, karena Isti Kombali telah diajak dan telah dipercaya untuk menggarap sama-sama di bawah kendali atau reformen proyek Pak 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 Loh Bandar. Perlu juga kami sampaikan disini bahwa proyek ini selaras dan sejalan dengan salah satu Sistikom Bali, yaitu bagaimana perguruan tinggi kami menjadi perguruan tinggi IT yang tentu saja batas-batas secara konvensional sudah tidak ada lagi tetapi walaupun demikian kami berharap tetap menjunjung tinggi menjadi diri terutama kami berada di Bali dan Bapak dan Buna sekalian di kami sekarang sudah ada sekitar 6.200 mahasiswa yang bisa belajar dan hal ini sudah sekitar 3.000an tetapi yang mungkin berbeda dengan perguruan tinggi IT yang lainnya di kami sangat menjunjung budaya Indonesia dan budaya Bali hal ini kami lakukan dan kami indikasikan bahwa di kami ada mata kuliah barangkali satu-satunya diurukan tinggi IT yang mengadakan mata kuliah segi dan budaya kemudian juga yang kedua beberapa unit kegiatan mahasiswa atau ekstra kurikuler mahasiswa banyak sekali persentuhan dengan masalah segi dan budaya ini ada UKM atau yukisir mahasiswa tari kemudian tabu, kemudian musik, kemudian keagamaan dan seringkali mereka membuat acara dari hal-hal yang sederhanas kemudian juga yang berikutnya adalah banyak sekali mahasiswa dan dosen yang melakukan riset kemudian juga tugas akhirnya maupun skripsinya berkaitan dengan seri dan budaya Bali antara lain saya inginkan bagaimana belajar bahasa Bali dengan menggunakan Android kemudian bagaimana mahasiswa kami menciptakan sistem Translate dari bahasa Bali ke bahasa Latim ataupun sebaliknya bagaimana belajar wayang Bali dengan menggunakan teknologi informasi banyak sekali tugas-tugas akhir mahasiswa kami yang berkaitan dengan ini oleh karena itu kami juga sangat senang dan bangga sekali mendapatkan kesempatan meraih kesempatan untuk melaksanakan proyek ini oleh karena itu kami dalam kesempatan itu memberikan terima kasih kepada seluruh personil yang terkait yang telah bekerja keras sehingga dapat menghasilkan proyek ini dan mungkin nanti akan dibagikan beberapa hasil atau bisisi momen DVD yang terkait dengan pelain ini sekali lagi terima kasih kami akhiri dengan Om Santi 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 Om terima kasih yang terhormat para konsul berwakilan negara asing yang kami segani yang terhormat para pimpinan lembaga kepemerintahan dan petuan tinggi yang kami hormati yang terhormat para maestro, guru, seniman, budayawan dan pergiat kreatif yang kami cintai yang terhormat pula para mitra dan pendukung proyek Bani 1928 yang berbahagia yang terhormat para narasumber yang kami banggakan bapak dan ibu para undangan hadirin yang saya hormati selamat siang apa kabar mudah-mudahan semua dalam keadaan yang berbahagia perkenalkan nama saya Marlo Bandem selaku koordinator proyek Bani 1928 perekaman bersejarah Odien dan BK dan izinkan pula saya menyampaikan laporan singkat mengenai apa yang telah kami lakukan selama 2 tahun ini selaku koordinator proyek Bani 1928 di Indonesia mengapa Indonesia? karena proyek repatriasi Bani 1928 ini adalah proyek berskala sangat besar dan melibatkan organisasi-organisasi lintas benua kerjasama repatriasi Bani 1928 ini terselenggara berkat dukungan dari Andrew W. Mellor Foundation dan Research Foundation City University of New York kemudian melibatkan pulang Advert Recording Advert Cultural of Traditions dan tentunya di bawah pimpinan peneliti utama Dr. Erwan Herbst kami di Indonesia di Bali menjadi mitra strategisnya dalam menghadirkan koleksi-koleksi bersejarah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa Stikom Bali bisa terlibat dalam proyek pemugaran pemulangan kembali dan penyebaran rekaman-rekaman dan fellow-fellow terawal di Bali tahun 1930-an ini proyek ini bermula ketika Dr. Edward Herbst atau yang lebih akrab kami panggil Pak Ed datang mengunjungi kami di Stikom Bali pada suatu kesempatan jadi suatu hari proyek ini berhasil ketika Ed datang menemukan kami di Stikom Bali Pak Ed datang menyampaikan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam melakukan proyek rekatriasi ini Ed datang dan berbicara tentang semua kesempatan dan kesempatan yang dihadapkan dalam mengembangkan semua kemuliaan kembali sebelum kami menyemakati sebelum kami mengatakan oke Pak Ed RS aman kami bertanya kami bertanya kembali ask him beberapa pertanyaan-pertanyaan proyek apa ini Pak Ed kemudian Pak Ed menjawab proyek rekatriasi what project is this Pak Ed I call it a repatriation program apa yang di repatriasi apa itu repatriasi what is the repatriation it's the homecoming of treasure it's bringing back your treasure pemulangan kembali warisan semi-budaya Bali pusaka-pusaka Bali yang tersepan di seluruh dunia saya akan pulangkan apa yang dipulangkan Pak Ed what will be returned to Bali Pak Ed I mean definitely because we're living in a global world right now it seems that every nation is so close we can get everything just by a click of a mouse dunia sudah begitu terhubung dunia sudah begitu bersatu jadi kami bertanya apa sih yang dibawa pulang Pak Ed lalu Pak Ed mengatakan dia akan memulangkan 111 sisi piringan hitam 78 ATM karya Oden dan BK tahun 1928 saya bertanya lagi apalagi Pak Ed yang mau pulang ke Bali Pak Ed menjawab saya juga akan pulangkan berjam-jam cuplikan film tentang Bali tahun 1930an karya Bigam Bapak Rupias Colin McPhee dan Rolf Di Mare lalu saya bertanya kenapa dipulangkan Pak Ed why do we have to return this whole lalu Pak Ed bercerita he started with a short tale about why all these treasures should be coming home pada tahun 1928 perusahaan Jerman perwakilan perusahaan Jerman yang bernama Oden dan BK dua label rekaman besar di Jerman datang menunjungi Bali tentunya karena mendengar bahwa pada zaman itu telah terjadi revolusi berkesenian yang begitu luar biasa di Bali mereka melihat ini sebagai suatu hal yang strategis suatu hal yang bisa memendapatkan penguntungan suatu hal yang bermotif ekonomi bahwa tentu masyarakat yang punya kesenian yang begitu tinggi pasti mau mengapresiasinya pada tahun 1928 ditemani oleh Walter Spies dan tentunya perang penting daripada ide moda selalu pengatur pemilih daripada seger-seger pungku maestro-maestro kita yang terlibat dalam proses perekaman itu terjadilah rekaman-rekaman ini di Bali dan di Bali pada tahun 1929 rekaman-rekaman ini pun diluncurkan sebagian kecil dikirim ke luar negeri untuk institusi secara internasional sisanya lagi diharapkan pendulang keuntungan dari penjualan di Bali namun apa yang terjadi seperti yang telah kita ketahui ternyata piringan-piringan 78 APM ini sama sekali tidak laku kenapa tidak laku ya tentunya karena peralatan-peralatan dan teknologinya begitu mahal it's very expensive teknologi nobody in Bali could afford to buy all those record players to oracle dan hal yang penting juga adalah kenyataan bahwa di Bali yang namanya keriuhan seni itu terjadi setiap hari setiap minggu setiap bulan ya berkaitan dengan segala kegiatan-kegiatan kepacaraan lalu Pak Ed di saat mereka kecewa para agen-agen ini mereka frustasi sisa-sisa rekaman yang tak laku pun dihancurkan kami tersetak kami sadar bahwa ini adalah sesuatu yang langka kami wajib memikirkan sesuatu terhadap koleksi daripada 111 sisi kiringan hitam ini berikut film-film tersebut untuk dipulangkan kembali ke negara ke daerah asalnya di pulau Bali tercinta ini lalu kami bertanya kepada bagaimana caranya memulangkan Pak Ed lalu Pak Ed mengatakan bahwa caranya adalah melalui kolaborasi dan digitalisasi how could we achieve this Pak Ed we can only achieve this by digitalization and collaboration tapi belum sempat kami menjawab Pak Ed sudah balik bertanya and finally and now he's asking the question apakah kamu mau apakah Stikom Bali mampu is Stikom Bali capable of doing this and we just you know took the courage dengan benar keberanian kami mengatakan kita tidak akan pernah tahu kalau tidak tidak pernah dicoba tetapi kami berkomitmen pulang kembali lalu kami bersalahan kami pun bersepakat untuk menjalankan proyek repatriasi yang sangat-sangat menyentuh perasaan dan kalbu kemudian tentunya bagi kami di Stikom Bali hal yang seperti ini bukan hal yang baru ya maksud saya ketepaduan antara seni budaya dan teknologi bukanlah hal yang baru-baru kami lakukan seperti tadi yang telah ditatakan oleh Pak Dagang Stikom Bali sejak tahun 2006 telah mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil pelajar alamata kuliah wajib seni dan budaya dengan konsentrasi gambelan dan tarif Bali yang akan menjadi pelengkap perangsang bagi kebiayaan-kebiayaan UKM UKM kreatif lainnya kemudian pembina yayasan kami Bapak Dr. Imadir Bandem kerap sekali sering sekali mengatakan bahwa dan sering sekali menceritakan tentang keberadaan kepada koleksi-koleksi yang kita lihat pada hari ini jadi untuk mengunggah cerita kepada para mahasiswa seringkali beliau menyampaikan hal tersebut nah kemudian sebagai contoh yang telah disampaikan kepada kami kami yakin kami bisa digitalisasi dan pelaburasi ini suatu hal yang mungkin sekali kita lakukan dengan keberhasilan mahasiswa Stikom Bali dibuat bimbingan dosen-dosen yang menghasilkan sejian banyak program termasuk augmented reality mempelajari gambelan semat kegulingan penyalinan Aksar Bali forum latin secara otomatis semuanya berbasis mobile phone yang bisa diunduk secara gratis di Google Play kemudian game-game yang begitu banyak kami yakin bahwa kami telah punya pengalaman we have the experience to do this so why not let's do this nah karena ini merupakan sebuah program yang berskala besar sebuah program yang mencangkup kerjasama dengan beberapa organisasi tingkat dunia kami apakah kami harus berkecil hati tidak kami di Stikom Bali telah mempunyai ikatan kerjasama yang berlalu luas secara domestik nasional maupun internasional kehadiran kelas internasional di Stikom Bali dengan dua negerinya telah memantahkan kami sebagai sebuah perguruan tinggi yang mampu melakukan ini nah kemudian Pak F kami semua di Stikom bangga bersenang hati bahwa proyek ini bisa dijalankan apakah berjalan mudus tidak saya bisa katakan bahwa awal program repatriasi ini tidak mudus banyak tantangan ya namun apa yang harus kami lakukan yang pertama tantangannya adalah harus membuktikan kepada para para organisasi besar ya Melon Foundation kemudian keterkaitannya dengan Amine keterkaitannya dengan RFQ bahwa Stikom Bali partnership kami dengan Dr. Edward Arabs ini pasti selesai pasti berhasil ya organisasi-organisasi ini sangat ketat dalam bidang administrasi kontraknya tebal bahasa Inggrisnya sulit ya very difficult contract very very hard to understand and walaupun kami telah banyak bergaul tetap saja ini merupakan suatu tantangan ya kenapa sekolah IT harus dibuktikan ini bicara budaya kenapa IT begitu pula sebalanya selalu ada apa namanya tarik-tarik belum lagi masalah asuransi proyek repatriasi yang melibatkan organisasi-organisasi lintas benua ini membutuhkan kepastian jaminan bahwa Stikom Bali mempunyai asuransi saya telpon Pak Dadang saya telpon Bapak Dok Bagus Dermadiakses di Kedus Bali saya tanya seberapa jauh asuransi yang kita miliki karena organisasi-organisasi ini tidak mau bahwa ketika karya-karya ini kami bawa pulang ke Bali kami simpan dalam komputer master-masternya terus terbakar gempa bumi habis hilang apa pertanyaan-jawabannya nah itu tanggapan yang pertama setelah lolos setelah lolos secara administratif tantangan kedua adalah bekerjasama jarak jauh hubungan jarak jauh kalau istilah keren sekarang pacaran jarak jauh long distance relationship it's very hard to work with organization jarak-jarak broad arbiter recording yang bertanggung jawab terhadap kualitas-kualitas audio pengunggaran ada di Luyong kami disini pagi hari disana malam hari kami kirimkan email dia masih tidur padahal ada hal yang urgent sama juga sebaliknya ya mengirimkan file jumlahnya size-nya besar butuh waktu nah itu tantangannya dan kami sadar we are aware bahwa komunikasi adalah kunci pertama dari repatriasi balik 1928 the first key of repatriation 1928 is communication tantangan berikut yang lebih seru lagi adalah terkait kepercayaan daripada para pemilik koleksi ini di luar ini ya dalam kaitannya dengan hak cinta what about the copyright who holds the copyright siapakah dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi saudara yang want herbs untuk meyakinkan dan musim museum dan the rock marie foundation bahwa karya-karya rock marie wajib dipulangkan juga di balik bersama dengan karya darya colin mcp mempunyai kepergias kami kirim-kirim 6 bulan tidak dijawab begitu dijawab jawabannya tidak kami kejangan kami minta hubungan teman-teman kami minta hubungan budayawan-budayawan untuk memberi alasan we send them acknowledgement letters from culture cultural artists and all the maestros to guarantee that this will work in life ya nah kemudian kami sadari bahwa perjuangan keinginan adalah kunci nomor dua daripada depatriasi baris 1928 commitment is the second key of repatriation akhirnya depatriasi baris 1928 pun berlanjut dan pemulangan kembali dengan semangat baru semangat baru repatriation pemulangan dengan semangat baru with a new spirit apa yang maksudnya dengan semangat baru yang pertama adalah pemugaran ya adalah restoration daripada tanya-tanya yang hadir pada siang hari ini kualitas audio dari piringan hitam piringan hitam ini tidaklah semuanya sempurna ada yang telah diputar mereka berlatih selama 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 suara tidak kualitas jadi restorasi itu must itu yang pertama yang kedua terkait dengan pemugaran terutama untuk fenomen terutama untuk film kita harus pastikan bahwa skrin benar we want to see Juman Sadri dancing in a red rhythm kita mau tahu bahwa tidak ada gambar-gambar yang terbalik we don't want to see you know all our matrials playing together with left hand flip we don't want them so we have to be really careful about them kemudian identification mengenali siapa-siapakah tokoh dalam fellow film ini siapakah tokoh-tokoh yang seke-seke hebat yang bermain dalam rekaman-rekaman tidak hanya itu kita juga harus mengenali tempat-tempat nama-nama upacaranya we have to identify all what was going on in 1930 including all the artists all the maestros that are involved in those historically dan yang kemudian adalah berkaitan dengan penggunaan kembali the new spirit relates to how we would return this we have to choose the right we have to decide CD DPD VCD flash disk or line kami harus putuskan korpannya yang tepat ketika memulangkan karya-karya ini sehingga semua bisa menikmatinya dengan baik nah spirit bagian nomor tiga adalah penyebaran penyebaran setelah kami lakukan semua penggunaan setelah kami lakukan semua identifikasi ini penyebaran 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 bagaimana kita akan distribusi ini kepada orang-orang yang ini sangat susah ini tugas terperan kami kami mohon bantuan hadirin sekalian untuk membantu kami mengingatkan kami bahwa karya-karya 1998 tersebar luas dan menjadi milik masyarakat kami we are capable of printing thousand thousand of CDs and DVD kami tidak mampu melakukan tetapi kami yakin bahwa dengan bantuan rakan-rakan semua ini kesetergian kami tidak yakin pusat data yang kami buat bersama Dr. Edward Herbst yang secara online di bali 1928 net bisa diakses oleh seluruh masyarakat oleh karena pertama apa yang kami lakukan what did we do first to make sure that we would distribute this to all we went to the government kami kunjungi Bapak Gubernur Bali ya mohon dukungan menceritakan tentang proses ini dan Pak Gubernur pun sangat sangat terkejut ketika menerima roma dari Stikon dan melihat hasil karyanya dan beliau menyadari bahwa kita di Bali selama ini berlebihan tidak berlaku pada apa-apa the governor promised us he would send acknowledgement to all the parties that are involved especially our foreign partners that he wants to continue he has promised us that beliau akan menyadikan bahwa beliau akan mengirim surat pernyataan kesediaan untuk melanjutkan projek ini dengan lembaga-lembaga yang ada di Bali nah ini penting sekali sehingga kami datang pada kesimpulan ketiga bahwa kepercayaan adalah pencet yang bertiga daripada repatriasi pada 1928 trust becomes as a key factor nomor 3 hadirin yang saya muliakan apa hasilnya repatriasi what is the result the result is this we have 5 CDs and 5 DVD kami memiliki 5 CD dan 5 DVD tentang Hasanah Seni Budaya Bali pada 1928 30-an dalam masing-masing CD dan DVD yang dibuat oleh Dr. N yang diatur oleh Dr. N secara tematik contoh volume pertama adalah mengenai revolusi video 100 tahun dalam setiap CD dan DVD kami memiliki dua hal sebagai contoh di DVD selain CD dan DVD di dalamnya ada sebuah buklet tebal buklet tebal ini merupakan catatan dan semua lirik daripada tembangan yang-yang-yang ada pada forum kedua kalau kami mengikuti kontrak if we follow the grand kontrak we can only print four things because of the amount of funding that is available tetapi because this is a first in Bali why don't we become a bit royal and make it right jadikan ini contoh yang baik make this as a benchmark for other repatriation programs sehingga sambil mendengarkan lantunan luar besar masyarakat pun bisa melihat ini di dalam buklet begitu pula di DVD nomor 5 dengan Hasan yang begitu luar biasa anak-anak generasi muda bisa menyanyi melantunkan kecak maupun jangatnya berasalkan buklet yang ada di dalam hal penting lain dalam paket ini adalah 5 PDF 5 naskah yang ditulis oleh Dr. Edward Roberts diteliti selama lebih 2 tahun di Bali mungkin lebih Pak R ini sudah meliti lebih dari 8 tahun dan dia tulis selama 1 bulan lalu kami di Sikom Bali pun bekejar-kejaran untuk menyelesaikan dan menyemahkan semua artikel PDF yang tercantum dalam CD nah CD yang tercantum dalam paket ini adalah sebuah paket enhanced mode jadi kalau dimasukkan ke dalam komputer selain misal mendengarkan track-tracknya nanti ada satu folder PDF-nya bisa dikuklik dan bisa dibaca rata-rata tulisan PM sangat kompetensif dalam sekali sampai 80-100 luman bacaan-bacaan yang sangat menyenangkan terutama untuk teman-teman kita yang mempelajari hal-hal seperti ini nah lalu bagaimana cara memanfaatnya ya how can we use all of this nah nanti itu akan dijawab oleh para narasumber pada dialog budaya nanti terutama konteks repatriasi sebagai pencarian identitas kultur sebagai metode penelitian dan pentingnya repatriasi menggali masa lalu untuk masa depannya berhilang nah itu nanti akan dijawab sebelumnya ingatkan saya bahwa para hadirin disini semua seperti yang dijadikan oleh Pak Dadang akan pulang membawa sebuah foodie bag berisi 5 DVD 5 CD secara cuma-cuma tepuk tangan akhir kata izinkan saya mewakili istri kombali dan segenap teman-teman yang tergabung dalam proyek repatriasi BIPAN 19 sekolah ini menyampaikan terima kasih banyak kepada semua narasumber kepada semua seniman yang telah membantu Dr. Erwan Hebs dalam melakukan penelitian selama di Bali dan begitu pula terima kasih banyak atas segenap saran yang telah disampaikan kepada kami disinformasi proyek ini terbatas oleh waktu dan pendanaan tetapi ada dukungan penuh dan dorongan dari teman-teman terutama Bapak Bagus Darwani yang sel selaku ketua YASEN Widadar dan dan juga Bapak Dr. Beradak Hermawan selaku ketua Sikombali yang terus didih dan mendorong kami untuk melangkah maju kami sampaikan juga terima kasih kepada saudara M atas kepercayaan yang diberikan Sikombali dan penungkapan aksis dan penghargaan saya sampaikan secara pribadi kepada Bapak Bandem dan Ibu Suwasti Bandem yang selalu menjadi mentor bagi saya dalam bidang pribadi membutuhi keluarga untuk terus berpah dalam seni budaya Bali kemudian tentu saya perlu menyampaikan akresiasi mendalam kepada rakan-rakan Putus Suwitra Wain Juniabler Jaya Patra Dibia dan Ridwan Rubianto yang tak kenal lelah secara pribadi khusus kepada Bliwari Wisa Sari dan teman-teman di Bentara Budaya Pati saya ucapkan terima kasih siapis setulusnya yang telah mendorong kami menupuk undang sehingga acara dialog budaya ini bisa terselenggaran dengan baik saya akan tagih janjinya pekan film Pati 19 28 dan Wak Terbikadu dan ini menandakan bahwa kunci berikutnya daripada sebuah repatriasi adalah kecintaan sebagai penutup saya mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampian dan keberiman kami repatriasi 1928 yang berskala besar ini tentu merupakan momentum yang baik bagi kita semua untuk saling mengisi saling berbanding pelanggan dan saling menginspirasi tak cukup niat saja dalam repatriasi ketepukaan dan kerja keras menjadi kunci utama bagi sebuah repatriasi yang baik the openness and hard work is the key factor for repatriation selamat berdialong dan berbuat untuk balik terima kasih terima kasih selamat menikmati italy in bali mr. pino konfesa and also the head of balai bahasa provinsi bali bapak dokter ambis timadipurna to come in front of the stage penyerahan penyerahan secara simbolis ini akan dilakukan oleh ketua yayasan Widya Dharma Santi Bapak Ide Bagus Dharma Diaksa untuk itu kami mohon hari di depan dan juga didampingi oleh ketua Sikon Bali Bapak Dadang Hermawan perwakilan bentara budaya Bali Bapak Wari Usad Sana bersama dengan Bapak Marlo kami mohon perkenannya untuk dapat mendampingi ketua yayasan Widya Dharma Santi menyerahkan secara simbolis 5 buah followers CD dan DVD koleksi Bali 1928 ladies and gentlemen next is delivering the token of appreciation from the chairman of Widya Dharma Santi Foundation Mr. Ide Bagus Dharma Diaksa terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 kepada bapak-bapak, ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini. Untuk yang tidak terlalu memahami bahasa Inggris, teks paper saya tersedia sudah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris hingga bisa dibandingkan. Dan mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan, karena saya ada di sini tidak untuk menceramahi, tapi melainkan untuk memberikan sebuah dasar bagi kita untuk melakukan sebuah dialog. Marlo Bantum memberi pembentangan yang hebat kepada Anda tentang projek repatriasi ini. Pembelian saya memiliki penggunaan global dengan beberapa isu yang sama, jadi Anda akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dia bilang, dan saya akan berbicara tentang beberapa hal lain juga. dan Anda akan melihat beberapa kesamaan dari apa yang kami bicarakan. My paper has six parts, and I will start reading it now, so that you can follow the language for me. I will begin my comments today with some observations about the potential uses of the past for shaping the future. Then I shall highlight some of the challenges of what is often called repatriation, that Marlo spoke about, and the potential for new and productive collaborations among archivists, music enthusiasts, artists, and the general public. I will briefly describe the Music of Indonesia collection of 20 CDs published by the Smithsonian Institution in the 1990s. And I will also turn to a discussion of the importance of new technologies for repatriation that have appeared since that collection. And then, finally, I will turn to the coming disaster of recording deterioration and obsolescence that threatens to wipe out a good portion of the music, dance, and spoken wisdom stored on audiovisual media around the world today. In discussing how we might all address the challenges ahead, I will suggest the need for new partnerships and important roles for the general public, for scholars, established archives, and performing artists. Finally, I will conclude this presentation with some thoughts about where we might go from here in Bali, here in technological time, and here in this moment of unprecedented potential collaboration. Then, I hope you will have a discussion. Let me start, though, with a story. It sounds like a fairy tale. Once, not very long ago, or very far away, the Kingdom of Analog, located off the coast of Java, was a very happy place. Its analog citizens lived long lives, being played and exchanged, or stored on shelves in archives, studios, and collectors' homes. Its citizens, all recordings, were happy in the knowledge that they would survive if and after whoever was recorded on them would cease to go. In fact, the older they were, and the more likely the people recorded on them were dead, the more prestige they had. On hot afternoons like this one, they would sit around and comment on their fate. Some of them wondered, however, if any humans would ever listen to them. One said, I have been on the shelf at UCLA for 40 years, and no one has played me yet. I think I sound too awful for anyone to ever want to play me, said an old wax cylinder. That was the first format anyone ever recorded on. And I'm recording in a language no one speaks anymore. Who will listen to me, said another recording. I'm a silent film, and humans are used to video. No one will ever use me, said a film by Colin McPhee. People want to listen to me, but the lawyers won't let them, said an illegal bootleg of a Beatles pop music concert. We're like ghosts, they all agreed. I wonder who will listen to us. Who will know and understand us? What will they do after they've heard us? This is what life was like in the kingdom of analog before the terrible events of the scribe later. First, though, I want to talk about archives, the past. That past and the future is important, too. Archives have a bad reputation. People think of them as dusty and boring places where old, useless stuff sits on shelves where no one can find or use it. But they can be exciting places of discovery, inspiration, and creativity. Archives are places where the past, the present, and the future all coincide and intersect. Not everyone thinks the attention to the past is a good thing, however. Here is what Karl Marx, furious at the failure of the 1848 revolution in France, wrote about the past. The tradition of all dead generation waves like a nightmare on the brains of the living. And just when they seem to be occupied with revolutionizing themselves and things, and creating something that did not exist before, or precisely in such epics of revolutionary crisis, they anxiously conjure up the spirits of the past. To their service, borrowing from the names, battle slogans, and costumes, in order to present this new scene in world history in time-honored disguise and borrowed language. That's Karl Marx. The revolution of 1848 aside, and Marx's analysis is detailed and quite scathing, I think he is wrong about the role of looking at the past in transformative times. He is right that in moments of profound change, people frequently look to the past, but they often do so to create a future different from the present, one that may include aspects of their past, but arranged in new ways, with new purposes, not to reproduce it. Written histories are usually created by the powerful and victorious, but the original audiovisual documents in the archives often include the voices and images of those less powerful, and often oppressed. It is their wisdom, their language, their artistry, that can be used to create a future that is not based on the story of the victors and the power of the world. South African archivist, Vern Harris, in a moving keynote address at the International Archiving Conference in South Africa last year, spoke about how ghosts in the archive lead us to the work of liberation. He wrote, The archive is full of ghosts. South Africa is full of ghosts. Mandela's ghost speaks loudly to me, he said. And he ends the first paragraph of his address saying, So my address this morning is about the ghosts of archives and the call to the work of liberation. He didn't mean violent liberation, but the use of the ghostly ancestors found in archives to reach new understandings and initiate actions that influence the future. In the case of music, an encounter with the ghostly past stored on discs or tapes or computer files often leads to new musical and dance creations and perspectives on the past that can fashion an older future. Archives contain within their collections the tools for artistic understanding and cultural self-determination. Their collections become particularly important in times of rapid transformation. The challenge is finding the right collections and figuring out how to use them. Now, finding the right collections and figuring out how to use them is one of the great contributions of the project that we are here to celebrate today because they did it very, very well. It took a lot of time. But I hope you will agree with me that it was worth it. Part two is the repatriation. I will be discussing repatriation and new collaborations. The project of restoration, dissemination, and repatriation of the earliest music recordings and films in Bali is the best-conceived project for making audio and visual recordings available to the country of their origin that I know about. It is an elaborate and extremely stimulated example of what scholars call repatriation, which is the return of materials held in archives and museums to their own communities. Edward Herbst will describe more about it later and Marlowe has already performed it. One of the early steps in this project was to locate the remaining early recordings, a number of which were housed in the UCLA Archive that I was at the time director of. We were delighted to help Edward in the inclusion of our recordings and videos of our son and film in the project, but also concerned that the originals not be damaged in the process. Like most archives, with a large number of collections from different parts of the world, the UCLA Ethnicicology Archive lacks the language and expertise the contacts with scholars in the country of origin of the recordings and an understanding of their significance to repatriate collections by ourselves. To do the repatriation required the determined actions of Edward Herbst and its colleagues and supporters in Indonesia as well as financial support from the Elanon and Ward Foundations in addition to Fulbright and the AMIMF. The word repatriation is the return of objects and documents of the country or community for which they were obtained. And repatriation is very much on the minds of archivists and museum specialists because we all hope that our collections that we've worked hard to organize and preserve will prove useful to someone and especially to individuals and communities seeking to create a new future. We are living today in an era of large political, economic, technological, and cultural changes. The colonialism that persisted in the second half of the 20th century is largely ended. Its end has been accompanied by a shift in economic power and political as well as cultural self-determination. and it's shifting back to the former European colonies and local regions within them. But reversing the cultural impacts of colonialism is not simple. Millions of recordings and artifacts from formal colonies and conquered peoples are held in archives and museums in Europe and North America. These are potentially of great interest to local communities where they were collected and they should be returned to them. But how should they be returned? The citizens of the Kingdom of Analog, as you recall, were wondering just that. Who would listen to them? And what would they do with them after they had it? Several different approaches have been undertaken in repatriation. I'll just mention a couple of them. In India, a group of U.S. scholars with the support of the Ford Foundation established the Archives and Research Center for Epidemicology called ARCE in 1983. One of its objectives was to get copies of all of the recordings held in overseas archives back to India so that people could consult them in their own country. It also ensured that a copy of new recordings made by U.S. and other foreign researchers be left in India and also made available to Indian scholars. Over 30 years later, the ARCE continues to be one of the few and truly professional audiovisual archives in South and Southeast Asia. It contains many collections made by foreigners, but Indian collectors have entrusted their collections to it as well. The director of ARCE, Dr. Shubha Chowdhury, has been involved in training programs here in Indonesia as well as in other parts of the world. and she is co-editor with me in Indonesia with an archive that is available for free download and you can see it in the bibliography. ARCE also collaborates with local archives of India through training programs and by holding copies of their collections in case a disaster. One of the earliest large repatriation projects that I know about is the one at the Library of Congress. This was a federal cylinder project in which they hoped to return copies of 8,000 wax cylinder recordings of American Indians made in the very early years of the 20th century. The staff made copies and sent them to the tribal councils of each group. But they had very mixed results. Sometimes, the returned recordings just sat on a shelf or were stolen. In other cases, the community members were discouraged by the poor sound quality in those early recordings. They just didn't like the sound. In other cases, what they hoped had been recorded wasn't there. It hadn't been recorded. What they liked to hear, they couldn't hear. And sometimes, the individuals who might have made use of them never even knew that they had been delivered to the tribal council. The results of this repatriation project made the other archives realize that it is not enough just to make a copy of recordings and ship it off by mail to an institution or a community of a community. We also found that sometimes repatriated collections are put to use but in unexpected ways. Sometimes, access to collections in the community culture centers is no easier for members of that community than it is for them to access archives hundreds of, thousands of kilometers away. Experience shows that recordings returned to communities can be ignored or hidden, used to amass personal power or continue to be inaccessible to members of the community. This is one reason the process in which the earliest recordings of Baladistas are being returned to Bali is so important. Instead of locating the originals and making a single copy for an institution in Bali, the project was seen as a collaboration from the very start and that this is the participation of eminent Indonesian and Balinese, especially Balinese scholars and performers with the object of making the recordings available to everyone. I just want to congratulate them again on its conceptualization and execution. Just as the ARCE in India is a model archive, it's a restoration, dissemination, and repatriation of the earliest music recordings and films in Bali as a world model for a sensitive and productive way to reintroduce old recordings in the 21st century. Part 3. There have been other collaborations on the music of Indonesia in the past. One in the 1980s with which I was deeply involved when I was director of Smithsonian Boatwais recordings was a project to record some of the lesser-known music of Indonesia, funded also by the Ford Foundation with the support of Alan Weinstein who could not be here today. Among the many objectives of that project were to train Indonesian scholars in recording techniques to produce a 20-CD set of some of the many traditions of music in Indonesia that could be released by Smithsonian Boatwais recordings in the USA and also in Indonesia and to deposit copies of all other recordings made in both the Smithsonian institution and an Indonesian archive. Spearheaded by the Smithsonian and Philip Biampolski in partnership with the MSPI, the series focused on new recordings of Western and contemporary traditions and did not even include any recordings from Bali. We thought that the music of Bali was so well-known and so well-represented on the CDs already in existence that we didn't even consider doing any new ones here. That may have been wrong but it certainly compared to the rest of Indonesia the music of Bali is probably better known than most of it. This project though was conceived before the World Wide Web and before the new emerging new technologies that we now have and the ones that are almost at hand but not quite yet here had not arrived and so we could not do the same thing today as we did then but I think it was a good project. New technologies are really important in refagiation. About 15 years ago I was getting very tired of reading papers and theses in my own discipline of musicology. They seem to be completely restating ideas that have been around for decades. I envy it feels like genetics where technology and research had opened up interesting theoretical challenges and completely settled some whole debates. Genetic research was also having some very good practical uses as well among them the release of prisoners from jails in the United States when DNA evidence proved their innocence. Why I wondered wasn't my field as interesting why weren't we theoretically refocused and technologically changed? Then I realized that one part of it through psychology the one in which I was working had already been refocused by technological changes and rendered practically applicable in ways never before possible. And this part of my field had long been considered to be one of the most old-passioned and 19th century of our activities audio-visual archive the storage and dissemination of the byproducts of our research collection. But far from being old-fashioned and useless archives are once again the center of activity in ethnomusicology. The opening essay of a recent special issue on archiving of the general ethnomusicology forum is titled We ethnomusicologists are all archivists now toward a more equitable ethnomusicology. Digital technology which now comes in many forms but includes high-quality audio and video recorders, easily copied file-based recording formats and CD, DVD and internet-based music and video as well as internet communication increased literacy and recognition of the importance of early audio-visual recordings have transformed archiving completely in the last decade and a half. They've opened the way for new collaborations among scholars, among archival institutions and between archives and musicians the general public and the recording is long silent in archival storage. It is now possible to undertake repatriation on a scale and using a collaborative approach that was never possible before as Morrow pointed out. It is also possible to make recordings available to large audiences through internet distribution of audio and video files also never possible before. In spite of the technological achievements that make it easy to share archival recordings there are some issues that remain. There are important ethical issues that remain to be considered in every repatriation project. These include the right of the confidentiality of sensitive into the material and the secret or sacred materials. Also important are the rights of performers and creators to their material. Internet enthusiasts may proclaim that information and knowledge wants to be free, but that sentiment is often not shared by double communities and artists. Not anything in an archive can be made publicly available because some of it was originally recorded for private minutes only. The community I have worked with and done research on for 40 years, the Suyaki Sechi in Brazil, do not want any of their recordings available on the internet without their permission. Because of new concerns about the rights of other indigenous groups, they've also asked me to remove some songs and recordings produced years ago because they don't have that other tribe's permission to sing them. So collaborations and communication are not always easy, even among neighboring communities who don't live very far apart at all. Now, part five, some bad news. It's time to return to our story about the kingdom of Analog and the terrible things that happened. Life in the kingdom of Analog went on peacefully for decades. Then, after years of rumors about them, two terrifying dragons appeared at the gates of the kingdom. These dragons were named deterioration and obsolescence. And the dragons preferred to destroy the entire kingdom of Analog and eat all of its inhabitants. The people of Analog were powerless to stop them. A newly founded neighboring kingdom, digitization, offered to help keep the dragons away. But the kingdom of digitization was poor. Its defense budget was very small. The Analog citizens were numerous. In spite of the efforts of the kingdom of digitization, the dragons devoured the people of Analog. In spite of UNESCO's appeals, deterioration and obsolescence ate all the Analogs, except for some that escaped to the kingdom of digitization. In a few years, the kingdom of Analog was just a memory, as were all of its citizens. Certainly not immortal, and no longer even ghosts or ancestors. The unplayable Analog recordings weren't anything at all. and then the hungry dragon of Celescence began to attack the kingdom of digitization. The story would make a nice shadow play or perhaps a dance or a musical composition, but it's not fiction. Audio engineers have been calling our attention to the end of the Analog Europe for some time, but in a 2015 article Mike Casey from Mama and Borrow the idea of turning the process into a story, has documented in alarming detail the crisis that threatens to render our analog recordings unplayable if they are not denatized in the next 20 years. The problems are twofold. First, most media on which analog recordings are stored are degrading and coming to the end of their playability. No format is immune from this. a quarter inch reel to reel audio recordings, audio cassettes, VHS videos, i8, beta cam, and digital tapes are all steadily degrading and will become unplayable. We can slow that down with careful storage, but we can't stop that degradation. Second, there are not enough playback machines to copy some of the obsolete media formats. We are not only lacking analog machines, but some of the digital formats on discontinued platforms will be unplayable as well. Potential loss of millions of hours of audio and video recordings will undermine the intention of those who made them and also those who were counted and using them in the future. Analog recordings on almost all kinds of media are coming to an end. This is because the internal chemical reactions are deteriorating tapes of all kinds. But in addition to their chemical degradation, we struggle with the obsolescence of the media, we don't have the machines to play them on, and former manufacturers are discontinuing even the manufacturers' spare parts. We lack equipment, and we lack the funding to digitize them. I find it contradictory that nations around the world are making a huge UNESCO supported effort to safeguard their intangible cultural heritage, but gives so little attention to funding to ensure the previous documentation work and the new survey materials they make will be available in the future, because without great care and investment, they won't be. The transfer from analog to digital is not easy. It is difficult and time consuming. There are some good guides to it, however, and to do it on a scale required to rescue the valuable recordings and private collections in Indonesia, would require a very carefully created plan, like perhaps that developed by Indiana University, which you can mean about in the report. Exactly how digitization should be done depends on the size of the collection and the skills of the staff. In the United States, a number of for-profit studios have been built and are being used for small collections. They are expensive, but they do professional work and the archives raise the money in the domain of the audience. In this case, the collectors are archived with larger collections. It is sometimes less expensive to buy the equipment and digitize the collection under the supervision actual or virtual of a knowledgeable audio engineer. Most larger archives, including the UCLA and the Physicology Archive, have their own digitization studios, though they may send the most difficult materials to the for-profit specialist for special work. but preservation is never finished. The dragon called obsolescence is feeding itself in the digital domain. Even when recordings have been transferred from analog to digital formats, the preservation work is not done. Digital formats and computer operating systems are constantly changing. The future of audiovisual preservation is a continuous migration of the digital data from one format to another format to another format to a different one. And if it is not done regularly, the time and money of the original digitization can be lost along with the sound and images that were transferred. Other dangers to digitalized materials include faulty backup copies and the usual threats from earthquakes, wars, volcanoes, and purposeful destruction. The best kind of collaboration between small archives and collectives is to deposit their digital collections in an archive that will manage the backup and migration while keeping copies for local use. This is increasingly a model in the United States. A central repository staffed by information specialists with a network of backup servers has to be part of any kind of preservation program. With the right contract, the right depositor does not lose control over the material, but ensures its survival in any future. Finally, part six and my concluding remarks. The restoration, dissemination, and repatriation of the earliest music recordings and films in Bali project is a model project for repatriation and digitization of analog content. But the number of recordings preserved and returned is tiny compared to the somewhat later recordings that are in private hands, sitting on the shelf with some artists or scholars or collectors home in Bali and elsewhere in Indonesia. Indonesia has many active artists and scholars who have asked really important recordings, and many other scholars around the world would love to make their recordings available in Indonesia where they could be used. But most people like the facility, the funds, and a secure institutional archive to put them into. There is a need to mobilize efforts and support for a digitization project on a very large scale. This could be done through a massive government project. It might be possible to establish some large crowdsource project where, under rigid requirements and quality control, large numbers of people would each deal with a smaller part of the collection. The challenge is not just technical, it's also sociological, social, and has to do with values and priorities. The challenge, of course, a key feature of this project here in Bali has been to take the recordings to the original artists and to learn from them, as Edward Herbst will tell us. That is an even larger project than just transferring them to a digital format, and one that can be best done when the digitization is complete, multiple copies can be shared, and all of us can learn from the past and consider how to use it in the future. I want to congratulate all of those involved in this project of repatriation here in Bali for their work, and I wish you all the best of luck with their projects, their work, and your work may inform. Thank you very much. Thank you very much, Tony. Jadi tadi kita sudah mendengar pemaparan yang sangat cermat, dan memang hal yang terlambat penting yang disampaikan Pak Tony tadi adalah bahwa dalam repatriasi tidak hanya diuntukkan mengembalikan barang itu, tapi juga untuk menjamin bahwa masyarakat pemilik asli barang itu memiliki akses terhadap itu. Jadi proyek Bali 1928 sendiri akan mengupayakan bahwa CV, DVD ini dicetak dengan lebih banyak lagi, tentunya dengan bantuan dari Pemprov Bali, kebetulan disini ada Pak Dewa Bratel. Tolong nanti tahun depan Pak, tahun fiskal disiapkan sudah lokasinya. Moga-moga berita bisa kita sepanjang ke semua banyak. Dan hal yang terbuat tentunya adalah bahwa kita sekarang, hal yang sangat ditekankan Pak Tony, kita sekarang sedang berhadapan dengan sebuah ancaman besar, bahwa semua media yang kita pakai untuk merekam, itu ada masa, masa kedaluar, masa keusahakannya. Kalau saat ini aja mungkin sudah tidak ada yang tahu betama, VHS. Kalau itu hilang, sebelum sempat kita digitalisasi, hilang. Jadi sekarang saya akan buka untuk sesi tanya jawab dengan Pak Anthony Sieger. Mungkin luar, aku bisa turun langsung tukang sepanat sekali. Di depan, nari kisir. Tiga, empat geria. Oke, satu lagi di depan. Mohon untuk kepentingan perekaman. Begitu nanti bertanya, sebelum bertanya, tolong sebutkan nama lengkap dan institusi, kalau ada institusi yang diwakili, dan pilihan politiknya. Jadi, karena kita rekam sesi ini, jadi biar nanti juga bisa jadi bahan archiving gitu. Silahkan di belakang dulu. Oke, thank you very much for the time. Thank you very much to Lee Uwayan Jun and especially His Excellency Uncle Lee Sieger. First of all, I would like to say thank you very much as a local people. Thank you as a foreigner. Keep impressed and thank you for your determination that you've done so far. so far I know that in by itself the fact is that the nanti people especially the stakeholder or the government who have connection with that kind of art of art have no enough have no enough how to say have no enough interest interest how to look after how to protect that art of art you know. so per instance for example you know in Singalaya South you can find gedung keb there. Maybe everybody knows it. you know you know the partner of the gedung keb there. one of the time come to Balik trying you know the collection is damaged. so this is a big problem for the don't forget for yourself. I think thank you very much. State your name please. My name is Peter Sujian. Thank you. But Tony I think you want to I will say a few words then you can translate if you will. Bali is not the only place where the governments do not have a great deal of interest in the past parts of the past. Bali bukan satu-satunya tempat dimana pemerintahnya tidak terlalu perhatian terhadap masalah. There are many other countries like Brazil South America and other parts of the world that similarly do not have archival institutions of any great strength. And in those cases the most successful work is often done by dedicated NGOs collaborating with archives around the world who will assist them in repatriation even when the government is not providing that kind of funding. I do not think in any country I know has the government realized how serious the digitization problem is and taken steps to correct it. In every country I know about including the United States we are far behind the disaster that's coming. The dragons will get the most of the recordings in the United States also. Sepengetahuan saya di semua negara yang saya tahu termasuk negara saya sendiri Amerika Serikat semuanya ini masih ketinggalan sekali di belakang untuk memahami betapa berbahayanya dua naga yang disebutkan Pak Antoni Siegel tadi. Rusaknya media-media repam lama dan tidak adanya media-media untuk memputar media-media lama jadi kasetnya sendiri rusak alat pemutarnya sudah tidak ada sehingga dibutuhkan program digitalisasi secepatnya dan tidak ada negara yang saya tahu yang sudah secara konkret mengambil langkah-langkah untuk menangannya terima kasih. ini ke depan kita adalah suatu ada matelas besar karena sebenarnya kita di Bali ini kan banyak sekali potensi untuk perekaman karena demikian banyak asana seni bulayak misalnya dalam PKB dari tahun ke tahun itu ada produk-produk kesenian yang diberikan hebatnya master fisis master fisis yang kemungkinan sebenarnya penting dikepulitasikan jadi saya pernah sampai ke Pak Pandem berapa tahun yang lalu bahwa dalam PKB ini perlu ada kegiatan dokumentasi dan sekarang sudah ditambahkan nah yang menjadi masalah adalah bahwa banyak sekali rekaman-rekaman di masyarakat yang mungkin mereka rekam begitu saja seperti misalnya di RNI beberapa waktu yang hilang itu ada rekaman-rekaman dari segera di RNI sendiri yang sekarang kemudian hilang hancur karena hilang banjir padahal itu adalah buah karya dari seriman-seriman besar pada waktu itu di keluarga Jepang Bali RNI termasuk Pak Pak Kudria yang akan diluat bukunya oleh Pak Pandem itu hilang hancur ketika banjir berada di RNI itu semuanya melengkap kemudian saya sendiri hanya punya rekaman bagaimana ayah saya kekahwin ada rekamannya yang mungkin kedepan itu tidak ada style seperti itu tidak ada lagi nah saya kira apakah tidak penting ada satu institusi di Bali di mana rekaman-rekaman seperti itu dilaporkan atau dimintakan untuk direkam ulang di jersat ataupun apalah yang kemudian bisa menjadi tersebut dokumentasi kita saya kira itu harapan yang juga mungkin pertanyaan saya sehingga kedepan ini pelestarian kemudian keselidikan Bani akan tetap tersebut 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 00. My The fellows of having one institution that ensures the migration of digital materials is is very important and it might be that one institution could manage all of Bali but it might be that several institutions would take different parts of it and then make sure that they all put copies and made them available to the central servers of a large well-financed institution. It really depends on you it depends on the general public of a country to agitate for solving this terrible problem that we have of wonderful recordings that are being lost and a future that is being denied by the past being erased. And that is really, it's a question of public negotiation and bringing people to the awareness that education involves not just textbooks, it also involves providing to students the deep richness of their own traditions that they can research and call on on their own in order to create truly new and beautiful things in the future. pertanyaan yang sulit tapi yang jelas adanya sebuah institusi yang menangani migrasi digital jadi dari reporting lama menjadi reporting dengan teknologi baru itu tentunya sangat penting tapi apakah untuk Bali misalnya cukup ada satu institusi yang menerjakan itu semua atau beberapa institusi yang bekerja sama dan ada satu sentral yang menyimpan itu keputusan yang harus dibuat oleh masyarakat Bali sendiri. Cuman Antoni dengan sangat indah dia bilang tadi the future united because the past erased bilang bahwa kegagalan kita untuk melakukan begini akan membuat anak-anak muda kita tidak memiliki masa depan karena masa lalunya telah dihapuskan. Itu luar biasa sekali. Seeger bilang masa depan bagi anak-anak kita murid-murid mahasiswa kita tidak hanya dibangun dengan buku teks buku teks saja tapi juga dengan pemahaman dan pengetahuan menyuruh tentang seluruh kemajuan yang telah berhasil dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi keputusannya nanti ada di di tangan kita tapi institusi ini harus ada. Pertanyaan ketiga Pak Gria Mbak Gria Mbak Gria ak Gria Mbak Gria Mbak Gria Mbak Gria Michael Anthony Seeger Mbak Gria Thank you very much for your lecture It's been interesting lecture for this evening I am Waiya I am Kudaya University at the Praizes Paule Ananas Terima kasih. 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 Dan rasanya sebagai besar scholar di barat yang punya rekaman terang Bali, ingin kok membalikannya? Tapi pertanyaannya, kepada siapa mereka harus kembalikan? Yang kedua, mereka tidak ingin bahwa harus mereka ini sia-siakan. Sesudah dikembalikan, cuma masuk rak atau dibuang. Apabila arsiv di India yang dibuangkan untuk membuat rekaman terang, banyak orang menghantar rekaman terang, karena mereka tahu bahwa ia akan menjaga mereka dan memastikan penggunaan terang. Jadi kayak kasus di India, begitu ada lembaga arsiv yang resmi, berbiri, ya semua ngirim di mana sekolah-sekolah yang sudah di India. Itu 3. Yang pertama, kamu bisa jawab dalam informasi. Kamu bisa mengatakan apa itu dan kita bisa berbicara. Karena pertanyaan pertama adalah berapa banyak rekaman terang di Smithsonian. The Smithsonian actually has very few recordings. It's the Library of Congress that has many. And it's right next door, so people get us confused. The Library of Congress has many recordings in audio and visual of music from everywhere in the world. The Smithsonian has the recordings that Philip Yampolsky made around Indonesia, but not in Bali. And those are also available, I believe, in the National Library in Jakarta. But so far those are the only two places to have those. Thank you, Bandoli. That concludes our keynote speech. Please give Bandoli a warm welcome. Sekarang saya ingin memanggil dua narasumber kita yang akan memberikan paparan sampai nanti kita semua harus berbuka puasa. Jadi saya panggil ke depan Bapak Profesor Dr. Mande Bandam dan Dr. Edward Herbst. Mana Pak Profesor Dr. Mande Bandam? Kita panggilnya Edward Herbst itu Pak Profesor Dr. Mande Bandam. Kita panggilnya Edward Herbst itu Pak Profesor Dr. Mande Bandam. Pak Banten akan memamparkan signifikansi sebuah proyek repatriasi terhadap penciptaan baru kesenian. Karena kan selalu ada pesimisme bahwa repatriasi ini pengembalian dokumen-dokumen lama, recording lama, hanya akan membuat kita terlena dalam kenangan masa lalu. Fungsinya dimana sih untuk masa depan? Pak Bandam yang akan cerita tentang itu nanti. Tapi pembicara pertamanya adalah Pak Ed Herbst. Pertama kali datang ke Bali tahun 1972, jatuh cinta dengan Bali, dan kemudian menghabiskan banyak waktunya berkuru pada empu-empu kesenian di Bali. Jadi Pak Edward Herbst akan memberikan makalanya dalam bahasa Bali. Terima kasih. 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 sering disebut utraswara. Sampai sekarang ya Alan masih beresperimen. Untuk ditutup jadi jelas. Dua lagi. Saya sering katakan musuh saya adalah anonim. Seringkali di internet atau rsip seluruh dunia ada video dan foto eksotik tanpa identitas. Bagi saya setiap gambar adalah bayangan seseorang yang pernah hidup dan ada keturunan. Dan murid-murid mungkin ada sejarah yang penting dan ciri khas. Oleh karena itu kami usahakan dimana-mana mencari identitas menarik-menarik penabung dan sekel-sekel. Jadi bukan bukti sangat jelas. Ibu bapa dan ibu bapak sekalian. Punya nenek dan kakek. Dan dong dan kumpi. Yang pada jaman dulu awal-awalnya abad 20-an adalah orang-orang sangat kreatif. Sangat lucu. Revolusinya. Ganggrung. Buduh menjanggera. Berpura hati. Janggir tetapi terus ditukar permukaan dan terus berkembang. Jamannya sudahlah modern di tahun 20-an. Pemandangan yang sering ditemukan dalam pelatihan melalui bukti rekaman dan film apalagi dalam diskusi dengan seniman leksir adalah keragaman yang lebih tegas zaman dulu. Variasi di antara daerah, desa, bangun manjar, dan seniman sendiri. Ada ciri khas. Tarik, upacara, binding, gaya mengukul gamelan, saksai gamelan, pakkam dengan istilah yang sangat bervariasi. Sebaliknya menurut seniman leksir yang kami kenal jaman sekarang sudah jadi lebih keserakannya. Dalam proses pemelitian, kami selalu mencari pemandangan dan pendapat yang berkaryasi agar bisa menemukan lebih dari satu kebenaran. Lebih dari satu talawan dan lokal jenis. Budaya manusia selalu asal dari komunitas, tukar muka, dan pengaruh-pengaruh bulat balik di antara seniman di antara daerah-daerah. Terakhir, ucapkan terima kasih kepada program Fulbright. Yang mendukung pemelitian di Bali tahun 2008. Yang mendukung restorasi audio video dan pengambitaan di Bali dan New York pada Ford Foundation, Asian Cultural Council Yayasan Kornati, dan kepada seorang baik bermurah hati yang percinta dengan udaya Bali bernama Ray Nore. Tanpa kealihan dan dedikasi Madi Marlo dan tim Stikon, tidak mungkin kami pernah dapat hasil karya ini. Maaf. Maaf. Sudah saya tidak bisa beriakan. Benar-benar ada ratusan orang baik yang mendukung karya ini dengan sejarah dan lulu. Dan saya minta maaf untuk banyak yang tidak disebut sekarang. Tapi untuk menghormati dan cinta saya kepada vandaag menangraw dirawat немin kepercayaan dari Kitadong dan gua begat dari wangkum, ini bagkacitadakau. Madai sarin ini, my nikah hendam, my nikah hendam, my kandikono. correr, tanol hang, 22H, urersarchy, maratang minyada, mamih ambar di cakra negara, Deguh di Titik, Wayang Kelo, Noman Rata, di Sidang, Wayang Tanggung, Madai Netra, Kutus Tumiasa, Wayang Luka, Ida Bagus Madai Ganda, Ida Bagus Gede Diksa, Deguh di Titik, Wayang Kamit, Wayang Walker, di Musung Liu, Rusti Baru, Sudiang Matasuguriwa, Guru-guru pertama yang selalu hidup sebagai contoh dan inspirasi adalah Noman Kakul, Kutub Rinda, Padiman Pandai Madai Tenggir, Madai Grinda, Madai Pasang Tempo, Noman Shagri, Pandai Madai Sebeng, Pandai Asama, Nabi Tiengara, Madai Luju, Wayang Rindi, Noman Rangkus, dan Madai Sinja. Mari kita nikmati dan menerima menggalom warisan bersenyi dan budaya dari lukur balai selama lama. Terima kasih Pak Ed, jadi memang sangat emosional kalau dengar Pak Ed ini sudah lebih diorang Bali dari kita sampai ke menter tangannya. Saya minta cepat-cepat karena takut nanti ke sini nanti kerawahan Pak Ed, susah juga. Sekarang saya persilahkan kepada Prof. Dr. Madi Mendebi. Om Swastiastu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang jawab hati, Proyek Repatriasi ini sangat membanggakan hati saya oleh karena saya bisa bertemu dengan Prof. Anthony Siegers dari WCLE. Kampus WCLE adalah kampus saya belajar selama lima tahun dan mendapatkan master di sana. Dan saya sempat belajar dari kakeknya Prof. Anthony Sieger yang bernama Prof. Charles Sieger. Beliau adalah orang pertama, Prof. Charles Sieger adalah orang pertama di dunia. Dan satu-satunya orang yang menciptakan melograf model C dan model D. Suatu instrumen komputer yang digunakan untuk mempelajari musik seluruh dunia. Setiap rekaman yang kita masukkan di melograf itu akan keluar suara-suara atau jual grafis yang menunjukkan berbagai folifoni suara dan instrumen termasuk instrumen-instrumen yang sangat khusus. Saya sempat belajar menggunakan komputer yang menamakan melograf model C itu dengan proyek satu-satunya yang sampai sekarang harus diteruskan yang itu bunyi kajar daun-daun balik. Kalau dengan daun-daun balik komputer biar misalnya, dimainkan secara bersama, instrumen kebiar itu akan memberikan suara yang sangat aneh dan lain didengar oleh kuping kita sangat shock decay melebihi instrumen-instrumen yang lainnya. Hanya melograf model C yang bisa membuktikan bahwa instrumen itu overtoned dan spesial pembuatannya di langkah-langkah komputer biar itu. That's what I really learned from KCC. Grandfather, I'm happy to meet Anthony Sieger here in this very novelty occasion tonight. Sedara-sedara yang saya hormati, tadi sudah digampakan mengenai proyek patriasi. Tadi mari kita lihat pada tahun 1902-an dan 1930-an. Kenapa terjadi orang-orang asing, orang-orang dari negeri Belanda, para cendikiawan, budayawan dari negeri Amerika Serikat, seperti misalnya Colin Bikti, saya sudah sebut tadi, ada Jane Bello, ada Margaret Mead, dan ada yang lain-lainnya. Kita harus bisa menggambarkan pada saat itu bahwa di Indonesia itu, pemerintah kolonial kita dari tahun 1900-1942 memungkinkan orang-orang jendikiawan dan orang-orang budayawan itu datang ke Indonesia oleh karena pemerintah Belanda, pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan satu kebijakan politik yang dinamakan politik etis. Hanya itu yang memungkinkan mereka datang dan bisa berpikir dalam kehidupan seni budaya kita. Nah, politik etis itu memang politik yang dibangkitkan, yang dilakukan oleh pemerintah kandang sebelum mereka menerapkan tiga politik yang lainnya. Sebagai negara perjajah, dari awal bahwa negara Belanda, negeri Belanda itu menerapkan satu politik yang dinamakan politik konservatif. Sesudah itu, ada satu politik yang dinamakan ide politik. Ada politik yang namanya liberal. Tetapi ketiga-tiganya itu oleh orang Belanda, orang politik Belanda itu mengatakan itu semuanya merugikan bangsa Indonesia dan merugikan orang-orang Bali sendiri. Akhirnya muncullah golongan etis, golongan etika di negeri Belanda yang mendorong pemerintah Belanda untuk melaksanakan politik etis ini di Indonesia. Dan kebetulan Bali pas pada zaman itu menerima princet dari golongan etis itu dan orang-orang Belanda, pemerintah Belanda yang ada pada waktu itu menerangkan suatu politik kebijakan di Bali yang dinamakan pembudayaan orang Bali. Pembudayaan orang Bali dan pembudayaan di mana pemerintah Belanda beruntang sangat besar pada orang Indonesia dan juga orang Bali. Ini ungkapan politik dari sejarawan Belanda pada saat itu yang bisa membanggakan kita dan juga bisa orang-orang asing, cendikawan, datang ke Bali. Nah, kenapa mereka beruntang budi kepada Belanda? Kenapa beruntang budi kepada Indonesia? Kita ingat perang di Bonogoro tahun 1925 sampai 1950. Perang Padri. Lalu perang kemerdekaan Belgi melawan Belanda pada waktu itu. Kas Belanda itu kosong. Belanda had no money at all di ban-ban dari Belanda. Sehingga mereka mengusahkan supaya orang Indonesia, pekerja keras dan pekerja keras untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, jadi sadarilah bahwa pemerintahan Belanda harus berkuasa. Suatu kebijakan politik yang dinamakan berhutang di pembudayaan orang-orang. Apa yang terjadi pada saat itu di Bali? Banyak yang terjadi. Yang pertama sebelum repatriasi ini kita lakukan, sudah ada penerbitan buku yang dinamakan The Tunes Cane Van Bali oleh Yang Kudus. Itu sudah menguraikan banyak tentang musik-musik Bali yang memberikan citra yang sangat baik, yang luar biasa. Sehingga Colin McGee pun barangnya terangsa oleh karena kehadiran musik-musik dan semangat. Jauh sebelumnya, Julius Jacob, seorang dokter ahli spilis, seorang dokter ahli spilis, pergi ke negara negeri mumi, kerajaan mumi, ke kerajaan hukum, ke kerajaan gianya, di situ mereka studi tentang pedaget spilis yang terkait dengan joget bubdegan dan joget pingitan. Tapi di sana mereka mengatakan, di samping joget-joget pingitan itu mereka dibunuh oleh damung oleh Ledo Trafford. Pada tahun 1883, sudah ada hal-hal yang terkait orang membicarakan tentang kesenyakitan seperti itu. Lagi ada yang menggirukan tahun 1926, seorang Jerman bernama Greg The Krauss namanya. The Krauss itu kemudian membuat sebuah album. Jarang di antara kita yang bisa melihat album itu. Karena mungkin juga pernah dilarang di Indonesia atau memang susah dicari. Album itu bernama, satu buku yang bernama buku album itu bernama Bali, Portland, Dancer, Festival Temple. Ini suatu album sampai sekarang yang parah kali suatu saat kita perlu rekat kriasi. Karena memiliki gambar-gambar yang luar biasa tentang pura besaki, tentang karya-karyan, tentang kehidupan orang Bali, tanpa kesenyan, tentang bandet yang maharangkan sudah tidak ada lagi sekarang atau sudah berubah. Buku ini penuh-penuh sekali juga yang dicatatkan oleh tahun 1926 oleh The Krauss seperti itu. Nah, tentu setelah itu tahun 1927 di Pak Gria menulis buat teman-teman di Kodian, di Kodian Pasar, Bali Hotel di lirikan. Tempat persinggahan KPM, POC yang dibawakan tanggung-tanggung dari negeri belakang. Dan ini kunci juga walaupun tahun 30 hari itu dunia adalah crisis ekonomi yang luar biasa. Di Jawa orang-orang belakang miskin ikut Sumatera orang-orang belakang tetapi di Bali ada uang banyak. Oleh karena ada POC, ada KPM membawakan puris-puris dari negeri Belanda dan dana yang lainnya. Banyak sekali sesungguhnya peran-peran orang nasib World of Space sudah tadi dikatakan. Catherine Merson dan Jack Merson seorang koreografer penari palet dari Amerika Serikat tinggal 10 tahun di Bali dan berkerjasama banyak dengan ide padahal Madison dan meninggalkan juga wanhan-warisannya yang berupa peninggalan budaya yang barangkali suatu saat kita perlu repatriasi perlu kita kembalikan oleh karena itu mengandung hal-hal yang sangat seperti itu. Nah itulah situasinya sehingga Lok Demare Clare Hall Kofar Bias Boundary Zoo dan Water Speed itu bisa datang disini dengan nyaman oleh karena ada proteksi dari bom lintang pada saat itu. Nah sekarang yang paling penting buat saya sampaikan disini adalah question addressed by Pr. Tony Seger Marlo dan Pak Ed apa sih sesungguhnya manfaat dari pada repatriasi ini. Kalau ada manfaatnya bagaimana kita menggunakan manfaat itu sehingga kita benar bisa benar bisa berguna bagi kumpul dengan orang Bali kan disini tantangan yang tadi saya ada jawaban tapi ini semuanya terdasar pengalaman pribadinya Nah kalau kita melihat manfaat daripada itu tentu saja tadi sudah dipahas secara panjang lebar adalah fungsinya sebagai dokumentrasi dan asif tadi ditanyakan Bali bukan tidak punya asif bukan tidak punya perpustaka saya menyebut satu diantaranya atau beberapa diantaranya kita punya bus dok isi dan pasar punya arkaif untuk kesenian kesenian yang banyak juga isinya sesungguhnya karena ada rekaman-rekaman tahun 1990-an oleh saya dan Pak Hovard namanya itu ratusan jam disimpan di sana lalu ada perpustakaan Ustaz Udayana peper sastra memiliki kita memiliki gedung tetapi tetapi apa yang terjadi barangkali seperti apa yang katakan Prof. Ido 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 Pus Mantra dan Pak Grier ketika mendirikan dinas kebudayaan dan pus dok saya menampiliki beliau karena ada pikiran setelah beliau tidak menjadi membener laki menjamin PKB itu akan dilaksanakan oleh masyarakat lagi kita membentuk dinas kebudayaan peternya dari Jakarta dari Jakarta dan Semua Jawa Jakarta Pak Sadiqin mengambil pola Rizki Bia Bali Pak Mantra mengambil pola diskur dari Jakarta untuk mendirikan diskur tapi ketika kita merumuskan tujuan dan manfaat diskur itu muncul gagasan dari kita untuk mendirikan pusdok itu sesungguh ucap dokumentasi itu nah apabila ini semuanya dikungsikan barangkali memang kita bisa bernafas lega depan untuk merepatriasi mengembalikan barang-barang yang masih banyak sekali tersebar luas di seluruh dunia nah kemudian kali Pak Ed sudah secara cepat-cepat karena dikejar waktu menceritakan kesukaan dan disebut oleh Pak Ed ketika mencari beberapa rekaman yang ada di pusium nasional dokumentasi ini bisa perorangan bisa kelompok bisa lembaga dan bisa negara pemimpin dari musium nasional itu menganggap bahwa rekaman rekaman yang dimiliki oleh musium negara musium itu adalah dokumen negara tidak ada orang yang bisa memimpin tidak ada orang yang bisa melihatnya makanya meluduhkan 45 tahun 6 tahun tapi oleh karena saya masih diisi Yogyakarta musium itu kokonakan saya dirjen rekti dan dirjen adalah sepuku saya menteri itu adalah atasan saya tidak terlalu suka mendapatkan izin artinya apa trust dan komunikasi dan katakan mahluk itu yang sangat penting sekali sesungguhnya untuk mendapatkan sesuatu trust dan komunikasi itu penting sekali karena itu kesukaan-kesukaan terutama menghadapi balik dunia ketiga itu yang dihadapi oleh Pak En nah yang kedua Pak En izinkan saya memberikan kredit kepada Old God Old God Old God karena beberapa benda-benda tak benda rekaman dan juga tulisan-tulisan sebelum di bumikan hari ini sebagai bahagian daripada proyek besar sudah pernah ada di Bali sebelumnya saya pernah membawa rekaman Odeon dan Reka dan di tahun 1972 diizinkan oleh ayahnya Madehun yang bernama Prof. Dr. Mendelhut kedua direktur dari ekonpsikologi di UCLA membawa rekaman membawa rekaman itu yang kemudian dijadikan dijadikan limpatriasi dijadikan alat konstruksi oleh bapaknya lo suci ini sudah pernah ada nanti saya ceritakan mengenai itu tantangan yang lain itu adalah meminta izin kepada Rob Damari yang ada di Fransis yang juga akhirnya diizinkan tetapi terbatas rekaman Rob Damari yang sangat lengkap itu direkam oleh Claire Paul dan Rob Damari ketika mereka mengadakan pembitan di Indonesia tentang kesenian di Indonesia yang dengan melancarkan buku Arts in Indonesia Continuity and Change tapi akhirnya baik tahu bahwa akhirnya Claire Paul dan Rob Damari ini berpisah rog Damari tinggal di Sweden lalu kemudian Claire Paul tinggal di Cornell University di Amerika Sikra rekaman ini sangat untung kalau tidak ada orang ini yang bernama Iwayan Sige Kahil Old God namanya tidak mungkin untuk kami itu akan keluar dari musuh Nolok Damari itu Wayan Sige Karyah terpantuannya Pak Pino pada waktu itu ingin menjadi orang Bali mendapat beasiswa dari si Pak Rektor jadi masih satu tahun kemudian dua tahun lalu ketiga minta menjadi orang Bali cara yang terbaik itu mendapatkan izin dari imigrasi tapi ada orang di belakangnya karena Pak Pino juga menjadi orang Bali karena saya juga bayar jadi Pak Pino punya pengalaman untuk menjadikan keman ini sebagai orang beliaulah yang membawa rekaman itu ketika Ibu Swasti bersama Uka memimpin ronggongan SKI dan pasang pentas di Sweden ini ahli balet royal balet dari Sweden nah setelah itu beliau pulang tahun 1991 saya tidak ikut karena saya memimpin ronggongan ke kestikologi Indonesia di Pino pada waktu itu saya diserahkan dua rekaman di luar ini dua rekaman yang satu itu adalah isinya kesengan Bali yang diulai oleh Pak Pino ada baris ada baris jangkang ada Mario ada musim orang rake kalau tidak ada rekaman ini anak-anak kita tidak akan melihat bagaimana Mario menari di hadapan Bukit karena beliau Mario itu menari terakhir tahun 1998 bulan Februari dibayarkan klub di sebelah kapal itu yang saya saksikan pada waktu itu sebelum saya datang ke Amerika dengan trompon dan hal-hal menari oleh kemiringan bersama anaknya bukan dari kegantung nah dibawa oleh oleh ini oleh si ya penanya oleh si Old Guard ini satu adalah rekaman itu ada rekaman lain lagi yang mungkin bukan melayang kita tari-tari India yang direkam oleh Lokta Bali bersama Tentol itu yang dikopi dan ada badan saya saat ini ini kan masuk kita para Bali tujuan mereka bagaimana menghubungkan Bali dengan India pada saat ketika mereka membawa kami ada juga si Mario menari dengan orang India jadi mungkin ada kolaborasi semacam itu ini tantangan yang luar biasa oleh peneliti seperti Pak F dan teman-temannya untuk mendapatkan oke sekarang fungsi yang pertama adalah menjadikan dokumentasi dan aset untuk apa saya singkat saja disini satu untuk keperluan dokumentasi dan katalorisasi dan segala bentuk seni yang ada di suatu daerah kita perlu menulis database database kita tidak pernah lengkap di Bali penelitian pemetaan kesengan Bali pernah dilakukan pada tahun 1992 oleh penelitian dua sudah meninggal dokter anak goma dan dokter yang masih ada saya Pak 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 tensitian mak Titan kelihatan peneh 3 anak peneh ini saya ini kalau kita bisa gabungkan kita bisa manfaatkan repatriasi ini untuk kepentingan aksep dan dokumentasi seperti itu Jadi peta ini barangkali yang sangat penting Untuk kepentingan dokumentasi Dan asyik dalam kesehatan Oke yang kedua Adalah penelitian seni disiplin Penelitian seni disiplin Penelitian seni Sebagai bagian Dan kebudayaan itu saja bisa kita lakukan Mengenai asal usul Dan perkembuhan coras Latar belakang sosial ekonomi Aspek komunikasi Dan masalah makna simbolik information Tetapi Ketika kita membicarakan Penelitian ilmiah dalam hidup seni Kita harus mampu Mengembalikan fungsi seni Sebagai ilmu mandiri Fungsi seni sebagai ilmu mandiri Kalau kita bicara masa seni sebagai ilmu mandiri Kita berbicara masalah Portologis, kita berbicara Masalah epistemologis Kita berbicara masalah aksiologis Tanpa itu kita tidak akan memahami Bagaimana menjadikan seni ini Sebagai penelitian ilmiah Kebendaan seni tidak jelas Seni rupa, seni pertunjukan Seni sastra Dan seni media rekam Tetapi kemudian Kebendaan seni tari Artikulasinya gelap Ada kostumnya Ada dialognya Ada musiknya Ada skenario Ada bermacam-macam Sehingga menjadikan setiap seni apapun Multilapis Itu sifatnya Kalau tari itu multilapis Kalau musik itu multilapis Pendekatan epistemologi yang digunakan untuk mendekatan seni Tentu juga multidisiplin Ada 18 Ada kemudian multilapis Tentu kita mendekatkan dekatan antropologi, sosiologi, kedokter dan sebagainya Tapi yang penting bagaimana memanfaatkan Deori-deori Di dalam lingkaran seni Untuk mendapatkan bahan yang bagus Deori evolusi Deori diffusi Deori cultural studies Deori gender Ini harus mampu kita aplikasikan Untuk mendapat hasil yang baik Nah yang terakhir Adalah penciptaan seni Nah sebelum ini kita lucurkan pada hari ini Tahun 1975 Ini kakeknya Yosuci Doktor-kotor Yosuci ini Sudah pernah membuat rekonstruksi Bapaknya Ketika Legong Sat Mertel Menerima penghargaan Dharma Kesumah Dari penghantar Bali Ketika itu menyambut Pengharga itu Pak Bratel Merekonstruksikan Kebiayaan begini Atas dasar rekaman yang ada dari UCLA Yang betul pada waktu saya sudah bawa Lebih dulu Nah Pak Bratel lah yang mengambil langkah Untuk mengambil rekonstruksi Di luar negeri boleh Atau tidak seperti ini Ya boleh Ya boleh Ya boleh saja Karena Pak Bratel mendapatkan Percayaan dari Bapaknya Ketika dia mengambil rekonstruksi Dia menambahkan Dia mengurangi Dia memperbaiki Sehingga munculan kegiatin yang sikit Gayanya sikit berbeda Dengan gagal-gagal yang asli Tapi inilah Di patriasi Inilah proses penciptaan Satu lagi sebuah Nah penciptaan kita bisa mengambil langkah Seperti apa yang diambil oleh Colin McTee Colin McTee ini Belajar di Bali selama 8 tahun Merekam semua gambaran-gambaran Dan sepemandangan yang ada Tetapi 1936 Colin McTee ini sudah membuat karya seni Yang dinamakan Tabuh-tabuhan Tabuh-tabuhan Tahun 1936 Dibuatkan oleh Colin McTee Dia berdikasat Dan dipertaskan di Meksiko Untuk pertama kalinya Bagaimana caranya Beliau Menggunakan materi ini Satu Dia meminjam konsep Nari Bali Yang dia sebut Secara efek Eksklusif Bahwa cara penciptaan seni Oleh Colin McTee Yang bernama Tabuh-tabuhan itu Dipinjam dari Bali Dia mengatakan begini 1930-an Di Bali sudah ada Konzak yang dinamakan Poro Pinjam-meminjam Dari satu ensemble Ke ensemble lain Gongkebiah Dimainkan di Joget Umum Gongkebiah Dimainkan di Jago Genderwayang Dimainkan di Kebiah Selondeng Dimainkan di Anggung Itu pinjam-meminjam namanya Belum ada kak cipta Pinjam-meminjam namanya Lalu si McTee juga Ketika mencerita Bahkan membuat karya seni ini Dia meminjam Meminjam konsep dari Bali Mengambil 15 dambelan Yang dicari Autocity-nya Keunikannya Ditransfer ke dalam Musik Barat Yang dambat Isinya apa Dan bentuknya pun Bentuk dari pada karya itu Dia pun minjam Di Bali ada pengawas Apa namanya Kawita Ada pengawas Ada pemecek Beliau juga Membuat yang sama Dan menyatakan Itu dipinjam dari Bali Dibuat yang dinamanya Ostinatus Yang dibuat Jadi Ostinatus Yang dibuat Akhirnya jadi Fate Apa namanya Yang kedua itu disebut Ostinatus Lalu kemudian Pengawaknya ada Lalu finalnya Itu nocturn namanya Jadi Ostinatus Nocturn Lalu kemudian Ada final Ini bentuk Satu karya Bali Yang dia pinjam Dan dia transformasikan Dia altering Dia ubah Dia pinjam Untuk jadikan karya Bali Karya itu Sangat orisinal Dan mendapat penghargaan Dari Econium lectures Dan karya musik Yang dikasih Oke itu Itu yang saya Ingin sampaikan Bahwa ini Intinya adalah Pusat Jadikan dokumentasi Jadikan pendidikan Dunia seni Dan jadikan sumber Percipaan Lalu caranya Sekian Om Santi Kita hanya akan bisa Tiga Pernanya Ibu Suci Satu lagi Bukan cuma Kan jenang Pertangpon Pak Lantau Misik Yang ketemu Tiap hari Pak Di belakang Satu lagi Di belakang Jadi Cuma bisa Tiga Pernanya Silahkan Bu Suci Hati Berhantar dulu